Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mualaf Stephen Indra Wibowo Sang Pendiri Mualaf Center Indonesia, MCI, penuh dengan inspirasi. Pria yang akrab di Sapaqoh Stephen ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Namun, ada cerita sangat menarik dibalik kisah Mualaf Stephen Indra Wibowo. Ia pernah menceritakan masuk Islam pada tahun 2000. Kho Stephen mengungkapkan alasan menjadi Mualaf bermula karena iseng. Hal yang membuat saya masuk Islam itu iseng. Emang iseng. Saya iseng pengen tahu. Seperti apa? Curiousity. Kata Kho Stephen dalam sebuah tayangan di Youtube. Ia menerangkan. Saat itu dirinya heran dengan sistem komando di agama Islam yakni takbir dalam sholat. Satu kali takbir. Semua takbir. Takbir lagi. Ruku semua. Takbir lagi. Sujud semua. Itu satu komando yang lintas gender. Lintas generasi. Lintas sosial. Mau tukang sapu atau direktur sama aja. Enggak ada yang memisahkan. Bebernya. Itu satu hal yang fantastis. Benar. Saya dulu pengen tahu. Kenapa bisa kayak gitu. Imbuh dia. Setelah itu. Kho Stephen mulai mendalami Islam. Dari pembelajarannya. Dia menemukan Islam tidak hanya mengatur saat manusia hidup. Tetapi juga setelah kematian. Sama keteraturan dalam hidup. Fiki. Semua diatur. Mau makan diatur. Makan pakai tangan kanan. Ini keteraturan yang dibuat hukum dalam Islam. Masuk WC kaki kiri. Keluar WC kaki kanan. Bebernya. Hal simpel ini semua diatur dalam Islam. Islam mengatur seluruh manusia A sampai Z. Sampai sudah mati pun diatur. Kita tahu amalan jariah. Ilmu bermanfaat. Doa anak salih. Ini enggak putus-putus. Pahalanya. Setelah mati. Tutur Kho Stephen. Dulu saya beriman di sana dengan sangat kuat. Saat pindah agama. Saya enggak menemukan kejelekan di sana. Saya sangat kuat di iman saya yang dulu. So. Saya tidak menemukan kejelekan satupun. Hanya Islam jauh lebih baik. Terangnya. Itu pilihan saya. Hukumnya jelas. Keteraturan. Ketertiban di Islam jauh lebih baik dibanding yang dulu. Seperti satu takbir. Ruku semua. Satu takbir sujud semua. Itu saja. Enggak ada yang lain. Pungkas Kho Stephen. Allahu alam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.